Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu pasar yang ada di Kota Salatiga. Kota Salatiga adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang menjadi enklef dari Kabupaten Semarang. Salah satu pasar yang ada di Salatiga ini memiliki view yang sangat indah seperti yang kita lihat ini dikelilingi pegunungan yang indah. Pasar ini terletak 49 km di sebelah selatan Kota Semarang dan 52 km di sebelah utara Kota Surakarta, serta berada di jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dengan Kota Surakarta. Pasar Rejosari yang dibangun tahun 1980 adalah bekas pasar hewan dengan konsep tradisional digabung terminal. Pada tahun tersebut pembangunan menggunakan dana impres, kemudian pada tahun 2001 di area terminal dibangun los untuk pasar barang bekas. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2008 los pasar Rejosari terbakar, kemudian pasar ini mangkrak selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya dibangun kembali dari tahun 2017 dan akhirnya diresmikan pada tahun 2021. Pembangunan pasar Rejosari senilai Rp 23 miliar tersebut dinilai kurang melihat aspek kekinian atau ciri khas bangunan pasar tradisional. Pandangan dan saran juga muncul dari sejumlah masyarakat yang ditemui di sekitar pasar Rejosari, yang sedikit kecewa karena tampilan pasar kurang kekinian, bahkan ada beberapa warga yang sempat mengira itu bukan pasar tapi kantor perusahaan daerah air minum, karena warnanya biru PDAM, dan bentuknya hampir sama dengan perusahaan daerah tersebut. Kegiatan jual-beli di pasar Rejosari tidaklah sebanyak di pasar raya salah tiga, semua itu karena harga kios di pasar Rejosari ini terbilang cukup mahal, dan bisa kita lihat pedagang yang ada hanya ada di dalam, dan itu pun bisa terhitung yang ada di kios maupun di meja, namun meski begitu kegiatan jual-beli di pasar ini tetap berjalan. Sekian informasi yang bisa saya berikan mohon maaf bila ada kesalahan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.